Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mirsa sebanyak 555 kantong daging kurban dalam momen idola dahal tahun ini dibagikan jajaran Polres Bengkulu Tengah kepada penerima Kamis kemarin. Yang pembagian tersebut sebagai rangkaian Hari Raya Idola Daha Kurban sekaligus peringatan Hari Bayangkara. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Bengkulu Tengah Kompol Yosril Radiansyah menjelaskan sebanyak enam ekor sapi dipotong pada idola dahal 1444 Hijriah tahun ini yang merupakan kurban seluruh personel di jajaran Polres Bengkulu Tengah. Sebanyak 555 kantong daging kurban diperoleh dari kurban ini dan dibagikan ke seluruh personel dan juga masyarakat di sekitar MAPOLres. Dalam pemotongan hewan kurban dilaksanakan personel Polres Bengkulu Tengah yang sudah mendapat bimbingan tokoh agama. Dari kegiatan ini diharapkan seluruh personel tertanam semangat idola dahal dalam kehidupan keseharian. Insya Allah nilai-nilai yang kita dapatkan dalam kegiatan idola dahal ini bisa menjelma di dalam insan pribadi setiap institusi atau setiap individu personel Polres Bengkulu Tengah. Dan insya Allah keberadaan Polres Bengkulu Tengah bisa dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat luas. Salat id sendiri berlangsung di halaman MAPOLres Bengkulu Tengah dipimpin Imam dan Katib Darul Kalam. Dalam kutbahnya Katib menyampaikan kurban merupakan pengejawantahan pengorbanan Nabi Ismail alaih salam yang hendak dikurbankan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaih salam. Atas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala momen idola dahal kali ini juga diikuti Semarak memperingati hari ulang tahun Bayangkara yang jatuh pada 1 Juli esok. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.